Hei hei hello, kembali lagi di channel youtube Electronic Tutorial Pada video kali ini kita akan membahas smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 6s Namun sebelum masuk ke desain dan spesifikasinya, selamat datang di Electronic Tutorial Tech News Realme dikabarkan akan mengeluarkan smartphone kelas menengah terbarunya, yaitu Realme 6s Realme 6s ini memiliki desain dan juga perpaduan warna yang sangat cantik Serta memiliki spesifikasi yang lumayan tinggi Dan juga untuk kameranya beresolusi sangat besar, yaitu 64MP untuk kamera utamanya di bagian belakang Untuk bobot dari smartphone yang terbilang cukup ringan, yaitu 191 gram Mau tahu lebih lanjut tentang desain dan spesifikasinya, mari kita bahas Kita mulai bahas dari desain bagian belakangnya Realme 6s memiliki desain yang sangat cantik pada bagian belakangnya Karena di bagian belakangnya Realme menggunakan kombinasi warna gradasi yang sangat indah Ada dua pilihan warna dari Realme 6s, yaitu Ellipse White dan Lunar White Di bagian belakangnya terdapat 4 buah kamera yang ditempatkan di bagian kiri Dan ada juga flashlight di samping kameranya Kameranya masih menggunakan model kamera yang disusun vertikal Di bagian belakangnya terdapat merek dari smartphone-nya, yaitu Realme yang dicetak vertikal ditaruh di pojok kiri bawah Di bagian belakangnya sudah tidak ada sensor fingerprint fisik Fingerprint-nya sudah dipindahkan ke sisi smartphone Untuk bagian depannya terlihat cukup luas, karena smartphone ini memiliki bezel yang cukup tipis Untuk bagian depannya terdapat satu buah kamera yang sudah menggunakan desain kamera yang kekinian Kameranya ditepatkan di atas layar atau kamera yang display Dan kamera tersebut ditepatkan di pojok kiri atas Mari berlanjut ke spesifikasinya Realme 6s menggunakan tipe layar IPS LCD yang berukuran 6,5 inch beresolusi 1080 x 2400 pixel Layar depannya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 Dan juga menggunakan teknologi refresh rate mencapai 90Hz Untuk spesifikasi jeroannya, Realme 6s memiliki spesifikasi yang bisa besain dengan smartphone layan di 2020 ini Sistem operasinya menggunakan Android 10.0 dengan dibantu oleh Realme UI Chipset yang menggunakan Mediatek Helio G90T dengan 12nm CPU-nya berkonfigurasi Octa-Core 2x2,05 GHz Cortex-A76 dan 6x2,0 GHz Cortex-A55 GPU-nya menggunakan Mali-G76MC4 Untuk bagian memorinya terdapat dua pilihan RAM Yaitu 4GB dan 6GB Serta terdapat dua pilihan penyebar internal Yaitu 64GB dan 128GB Untuk kapasitas baterainya terbilang cukup besar Baterainya berkapasitas 4300mAh yang didukung oleh pengisian cepat 30W Mengisi dari smartphone dari 0 hingga 100% dalam waktu 55 menit Untuk bagian kameranya pun tak kalah bersaing dengan smartphone zaman sekarang Karena Realme 6s memiliki spesifikasi kamera yang cukup besar Di bagian belakangnya terdapat empat buah kamera Kamer utamanya beresolusi 64MP beraperture f1.8 dengan lensa wide Kamera keduanya beresolusi 8MP beraperture f2.3 dengan lensa ultra wide Kamera ketiganya beresolusi 2MP beraperture f2.4 dengan lensa macro Kamera keempatnya beresolusi 2MP beraperture f2.4 dengan deep sensor Kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K dengan maksimal 30fps Lalu untuk bagian depannya terdapat satu buah kamera yang beresolusi 16MP beraperture f2.0 dengan lensa wide Kamera depannya bisa merekam video hingga resolusi 1080p dengan maksimal 30fps Untuk harganya sendiri Realme 6s akan dibandul sekitar 200€ Atau jika dikonversikan ke rupiah akan ada di kisaran 3.200.000 rupiah Bagaimana menurut kalian? Apakah smartphone terbaru dari Realme ini wajib kita tunggu? Dan apakah Realme 6s ini worth it untuk dibeli? Atau kalian punya pendapat lain tentang smartphone ini? Langsung lagi tulis opini kalian di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga tekan tombol merah yang ada di bawah Serta nyalkan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga like share video ini ke teman-teman kalian Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan I like to pamit Sekian dan sampai jumpa di video menarik berikutnya Sub indo by broth3rmax